Intro Halo Travelers, ketemu lagi barengan sama Iqbal Ramadan Yang pastinya Iqbal udah ada di satu tempat yang sangat luar biasa Ini tempatnya enak banget buat kamu inepin barengan sama keluarga Ataupun barengan sama temen-temen Tepatnya ada di Putri Gunung Hotel Nah, sekarang kalau misalkan penasaran banget di dalamnya bakal seperti apa Kamu jangan kemana-mana dong Harus terus liatin Iqbal, tepatnya di Pillow Trip Sekarang waktu yang kita masuk ke dalam yuk Ayo, selamat siang Terima kasih banyak ya Wow, the lucky number 300 Oh ini tuh sebenernya lagi dijemur Jadi ini Travelers ya, pertama Iqbal masuk ke sini Iqbal pikir ini adalah satu hiasan Ternyata enggak, emang benar banget Sekarang Bandung ataupun di Lembang sendiri lagi musim yang namanya hujan Gue pikir ini tuh adalah hiasan Ternyata enggak Ini adalah sedang dijemur Tapi jenisnya kayak Iqcing banget ya Yaudah deh, kita langsung ke kamar aja ya Putri Gunung adalah hotel berbintang yang menyediakan 130 kamar dengan beberapa jenis kamar Suasana alam, tempat konferensi yang nyaman, ruang pertemuan, kolam renang, landscape yang luas, dan banyak kegiatan outdoor lainnya Menyediakan juga perjalanan bis dan travel tour Berlokasi dekat Gunung Tangkuban Perahu, The Ranch, dan beberapa lokasi wisata keluarga di Lembang Oke Travelers, sekarang Iqbal udah ada di depan kamar Iqbal nih ya Tepatnya di kamar 300 Dan pas sama kuncinya Sekarang gue udah gak sabar banget nih Travelers Berarti udah wajib banget tiba masuk ke dalam karena baru ngintipa doang nih ya Luas banget Kayaknya cocok banget deh kamar yang satu ini tuh buat keluarga ataupun bareng sama temen-temennya kamu Jadi kalau misalnya Travelers yang penasaran banget Yuk sekarang masuk ke kamar yang ada di 300 di Hotel Putri Gunung Let's go! Oke Travelers, sekarang Iba udah ada di living roomnya Ini bener-bener cozy banget, nyaman banget Jadi emang dibikin suasana itu homey banget Jadi kita kayak berasa di rumah, ini kayak berasa di rumah Iqbal sih Suasanya hampir sama gitu ya Dan gak ada yang bohong Gue sih bermimpi banget pengen punya rumah Ataupun living room Senyaman ini Oke Travelers, sekarang Seperti biasa ini adalah ritual Iqbal Kalau misalnya Iqbal datang ke satu hotel Dimanapun itu, termasuk di Hotel Putri Gunung Seperti ini Welcome to Pillow Trip Wow, bedroomnya sangat luar biasa sekali Ini besar komonotibel sih ya Oke Travelers, sekarang Iqbal udah ada di Gardenia Spa & Sauna Nah ini adalah salah satu fasilitas yang ada di Putri Gunung Hotel Nah ini kan udah sempet jalan-jalan nih Lumayan ya gak sih Kalau misalnya dipijit-pijit dikit Kayaknya oke ini ya Yuk kita ke dalam sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Travelers, setelah Iqbal keling-keliling nih Isinya dari Hotel Putri Gunung Akhirnya perut udah mulai keroncongan nih Pengen banget nyobain makanan khas Dari Hotel Putri Gunung Wah Mewah sekali deh tampilannya Terima kasih Mbak ya Tidak tegas sih sebenarnya Travelers kalau misalnya pengen makannya Karena dari segi bentukan ini udah oke banget Cuman penasaran nih sama rasanya Jadi gak apa-apa ya Kalau misalnya Iqbal cobain dulu sekarang Selamat sore Hei Selamat sore Selamat sore Sef, boleh loh ikut duduk loh Saya juga pengen kebutuhan pengen nanya-nanya juga nih Sef, ini namanya Steamed Oxetail gitu ya Tapi sebelum kenalan nih namanya Sef apa nih? Sef Bonny Sef Bonny Sef Bonny ini boleh dijelasin sedikit gak sih sama Travelers Kenapa namanya adalah Pepes Buntut atau Steamed Oxetail nih? Iya Mungkin kita punya promo All About Oxetail Oke Mungkin kita pengen sesuatu yang baru ya Iya saya baru denger banget ini Baru denger banget Biasanya kan di tempat lain mungkin Buntut Gua Betul-betul Jadi kita mencoba berkreasi dengan kita tradisional-sional Pepes Buntut Oke Tapi kalau misalnya tadi saya rasain sih Mewah banget rasanya dan luar biasa sekali gitu Dan ini benar-benar enak banget gitu Pas lah Masuk ke lidah dan barengan sama temen-temen atau keluarga Nyobain makan yang satu ini oke banget Oke bau-bau timbalmu dateng tuh sudah mulai terasa Bener kan? Sesuai dengan tebakan kan ya? Sebenernya penyajian, apa, komposisinya sama aja Cuma penyajiannya mungkin lebih beda dari yang lain Ini saya boleh gak makan gak sih sebenernya? Ini bagus banget soalnya Harus dimakan, harus dimakan Gak tega gitu Ini bagus banget Jadi kalau misalnya dari Traveler lihat gitu ya Disini ada Ini namanya ampey ya? Ampey ya Ampey ya Dalamnya ada tahu, ada tempe, ada ayam Ada ayam sama ikan jambal ya? Ikan jambal roti Ikan jambal roti, oke Ada asur asum juga? Asur asum juga ada, sambalnya juga ada Pakai jeruk nipis, terus juga kalau misalnya kamu suka lalapan Disini sih semuanya lengkap Ini enak banget Tapi dari dulu kalau misalnya gue makan timbal tuh penasaran sama rasa ayamnya dan juga sambalnya Berhubung orang Sunda itu jarang pakai sendok, jadi makannya itu pakai tangan Biasa, kebiasaan ikbal sih Ini sambalnya enak banget, sambalnya enak banget, beneran ya? Enggak bohong Ini sambalnya enak banget, terus ayamnya dalam gorengnya juga pas, enggak terlalu kering dan enggak terlalu basah Ini cocok banget, jadi gue penasaran banget sama selur asumnya Karena Iqbal adalah orang yang suka banget sama yang namanya selur asum Dari angka 1 sampai 9 nih ya chef ya, untuk selur asumnya Iqbal niwain 9 Karena asumnya itu pas Chef, enggak apa saya makan ya Silahkan, silahkan Soren Eh Soren Baik baik baik, dengan siapa nih? Dengan Adang Oke, Kang Adang boleh silahkan duduk lo? Oke, thank you Nah sekarang saya pengen nanya juga nih ya Hotel Putri Gunung ini Hotel Putri Gunung ini kan Kalau menurut saya sudah oke banget gitu ya Cuman, saya ini enggak tahu nih Ini awal berdirinya dari kapan nih, Kang? Hotel Putri Gunung sendiri itu awal berdiri pada tanggal 2 Januari 2 Januari ya 1990 Oh, lama juga ya Tapi ini penampilannya emang seperti ini, Kang? Konsepnya atau gimana? Konsep dari Putri Gunung Hotel sendiri adalah memadukan dari sisi modern Dan tidak melupakan dengan sisi naturalnya Banyak interior-interior yang memiliki sentuhan-sentuhan alam Oke, kalau misalnya untuk kita ngomongin seputar tentang visi misinya dari Hotel Putri Gunung sendiri nih Ya, baik Ini visi misinya seperti apa sih, Kang? Visi dan misi dari Putri Gunung Hotel adalah Kami bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan Oke Yang kami coba tuangkan dalam diferensiasi dan diversifikasi Oke, mantap sekali gitu ya Cuman gini loh, mungkin travelers banyak penasaran banget nih Mereka pengen reservasi atau pengen menginap di tempatnya di Hotel Putri Gunung Cuman kayaknya kurang tahu website-nya ataupun sosial media atau telepon yang bisa dihubungin gitu, Kang? Boleh dikasih tahu juga nih buat travelers Baik Oke, kepada travelers yang mau reservasi atau peng-booking di Putri Gunung Hotel Dapat menghubungi kami di 022-278-6650 atau di VAC 022-278-6902 Untuk website-nya sendiri di www.putrigunung.com Oke Dan untuk alamat Twitter-nya kami punya di At Putri Gunung HTL Oke Dan untuk Facebook-nya Putri Gunung Oke Kemudian untuk di Instagram Putri Gunung Hotel Oke, luar biasa ini udah lengkap banget Tadi-tadi saya udah ngajakin nih travelers yang ada di luar sana Untuk langsung datang tempatnya ke Hotel Putri Gunung Nah, sekarang dari akan sendiri nih Coba dong diajakin travelers Untuk mampir-mampir datang ke sini Buat nyobain sensasi yang sangat luar biasa Yang sangat berbeda dari hotel-hotel yang lain Tepatnya di Hotel Putri Gunung Silahkan, lu Kang Bagi kepada traveler Jangan sungkan untuk mencoba Dan untuk datang ke Putri Gunung Hotel and Conference Yang dimana di sini dapat melakukan kegiatan Gathering, arisan Ataupun untuk kegiatan meeting Dan juga selain leisure ya pak Oke, oke, oke Itu dia udah lengkap banget Kalau kayak gitu terima kasih banyak nih Sama-sama Karena untuk waktunya Iqbal udah senang banget Udah happy banget Dan Iqbal juga pengen ucapin terima kasih banyak nih Buat travelers nih ya Yang udah ngeliatin Iqbal dari tadi Udah jalan-jalan ke Hotel Putri Gunung Yang pasti buat kamu yang penasaran banget nih Bakal seperti apa Seperti biasa dong Kamu bisa langsung subscribe ya Di bawah ini Udah jelas Kalau kayak gitu Iqbalnya pamit Terima kasih banyak Ketemu lagi yang pastinya Di Pillow Trip selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax